Wahyu, Pasal 10 Penggenapan Rencana Allah Kemudian saya melihat lagi seorang malaikat perkasa lain turun dari langit, dikelilingi awan dengan sebuah pelangi di atas kepalanya. Mukanya bersinar seperti matahari dan kakinya berkilat-kilat seperti nyala api. Di tangannya terbuka sebuah gulungan kitab kecil. Kaki kanannya berpijak di laut dan kaki kirinya di bumi. Ia berseru nyaring sekali, seperti auman singa dan ketujuh guru menyahut dengan menggelegar. Ketika saya hendak menuliskan apa yang dikatakan oleh guru itu, suatu suara dari langit berseru melarang saya. Jangan menuliskannya. Kata-kata itu tidak boleh disiarkan. Kemudian malaikat perkasa yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu, mengangkat tangan kanannya ke langit. Lalu ia bersumpah demi dia yang hidup selama-lamanya, yang telah menciptakan langit, bumi, dan laut dengan segala isinya, bahwa tidak akan ada penangguhan lagi. Bila malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya, maka genaplah rencana Allah yang tersembunyi, yang merupakan rahasia sepanjang masa sejak diberitakan oleh hamba-hambanya, yaitu para nabi. Lalu suara dari langit berkata lagi kepada saya, pergi dan ambillah gulungan kitab yang sudah terbuka itu dari malaikat perkasa yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Saya pun mendekati malaikat itu, lalu mohon kepadanya agar ia memberikan gulungan itu kepada saya. Ya, ambillah dan makanlah, katanya. Mula-mula akan terasa seperti madu, tetapi apabila engkau menelanya, perutmu akan menjadi masang. Maka saya mengambil gulungan itu dari tangannya, lalu memakannya. Dan tepat, seperti yang telah dikatakannya, dalam mulut rasanya manis, tetapi perut saya sakit ketika menelanya. Kemudian ia berkata kepada saya, engkau harus bernubuat lagi tentang berbagai bangsa, negara, suku bangsa, dan raja. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.